Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob wasit pertandingan sepak bola pada pekan olahraga nasional ataupun ke-21 terkapar dihajar pemain Hal ini dipicuk penalti yang ada di penghujung laga Bagaimana Om Bob mengkaris poin masalah ini? Sepak bola di Indonesia itu sudah terkenal dari dulu Selalu tawuran Kalau yang tawuran itu bukan pemainnya juga penasar saja penontonnya Kalau sudah seperti itu ada juga pada saat pertandingan sudah selesai Tidak ada pertarungan, tidak ada perkerahian Dalam perjalanan pulang itu diserang Mobilnya, bisnya diremparin batu Supirnya diajak berkelahi Macem-macem itu Jadi memang ciri khas sepak bola di Indonesia itu Ya seperti ini Kalau tidak berkelahi itu namanya bukan sepak bola di Indonesia Nah kemarin itu kan sebetulnya itu kan Kalau kita lihat perkembangan sepak bola di Indonesia itu Sekarang kan sebetulnya sudah mulai membaik kan Dengan adanya ketua PSSI yang baru ini kan tekatnya begitu besar Agar memajukan dunia sepak bola di Indonesia Sudah mengeluarkan berapa peraturan-peraturan yang kuat Kemarin itu ada terjadian kalau ada bandar-bandar yang mengatur skor Itu juga sudah disikat sama ketua PSSI yang baru ini Itu langkah-langkah saja sudah baik Juga untuk meningkatkan prestasi Dia bersedia melakukan naturalisasi dari pemain-pemain asing itu Supaya bisa main di skot Garuda Nasional Ternyata hasilnya lumayan Bisa bertanding dengan Australia kosong-kosong Sudah serasa menjadi menang ya Kosong-kosong ini menang Nah sekarang kejadian ini sepak bola ini seperti Menampar muka dari pengurus maupun ketua PSSI ini Karena pada saat pertandingan sepak bola di PON Aceh ya Kalau nggak salah di babak kuater final ya Itu kesebelasan Aceh sama kesebelasan Sulawesi Tenggara Ya itu kotanya kalau Sulawesi Tenggara agak susah itu Kotanya yang terkenal di sana itu Palu ya Memang itu kesebelasannya Palu itu termasuk ranking atas ya Kalau di Indonesia ya Nah sekarang tanding sama Aceh Tuan rumah Ya Ternyata pada saat pertandingan berjalan itu Memang kelihatan ya Banyak orang yang menganggap wasitnya itu Yang kebetulan namanya itu Eko Agus Ya dia seorang guru rah-raga dari SMP di Lampung ya Itu ternyata jadi wasit kok berat sebelah Ya kita nggak tahu ada apa Kok sepertinya dia membela Tuan rumah Ya Artinya itu Yang nyata itu diberikan hadiah penalti itu dua kali Ya berarti main 20 menit 25 menit pertama itu Palu Sulawesi Tenggara telah memasukkan satu gul Ya tapi di dalam perwasitan ini sudah tampak sekali Kalau pelanggaran dari Palu sedikit saja sudah disemprit Tapi kalau pelanggarannya dari Aceh Diam saja ya Nah terakhir itu menjelang bubaran itu Kira-kira menit hampir masuk 90 menit untuk selesai itu Ya Kesebelasan Aceh mendapat hadiah Yang namanya penalti Ya Nah pada saat penalti itu dieksekusi Itu Gagal Ya kan masih skornya masih 1-0 untuk Palu ya Nah ternyata Tidak lama lagi Keluar lagi Bonus penalti lagi Ya Nah ini sebelum eksekusi dilakukan Nah kan lama-lama pemain dari Sulawesi Tenggara ini kan Sudah kehilangan kesabarannya kan Jadi pada saat wasitnya itu jalan di depannya seorang pemain Palu yang cukup keker Ya itu ternyata kepalanya dipukul Ya tanpa bat tanpa bu langsung dipukul Pukul serangan mendadak Nah wasitnya ini jatuh semaput Ya Kelonger itu semaput Sampai dua ambulan itu masuk di lapangan Ya Nah ini kan jadi geger nih Wah terus pemain dari Aceh tidak terima juga Jadi mereka juga ada berantem Sehingga keluarlah kertum merah Ya Sulteng itu keluar kertum merahnya dua biji ya Kalau begitu jadi dua orang itu sudah tidak boleh main Ya jadi Akhirnya Penalti bonus kedua tadi itu Dieksekusi dan masuk Ya pertandingan dilanjutkan menjadi satu sama Nah setelah itu Ya Pemain-pemain Sulteng ngambek ya Lebih baik tidak usah main kalau seperti ini Ya Nah karena Kalau pertandingan itu kan harus ada yang menang ya Maka putusan dari panitia Bahwa yang menang menjadi Aceh Tuan rumah ya menang lah ya Harus begitu lah ya Nah ini sekarang yang paling menjadi masalah Ya semua orang geram Ketua PSSI-nya juga geram Ini harus ada sanksinya Nah sekarang yang harus disangsi siapa? Yang mukul Itu harus sanksih Ya Ya Harus berat Supaya besok tidak ada yang terjadi pemukulan Intimidasi seperti ini Hukumannya yang layak ya Tidak boleh main seumur hidup Untuk permainan sepak bola yang Yang diakui oleh PSSI Dia tidak boleh main Seumur hidup Nah sekarang wasitnya Itu juga harus dicek Harus bentuk tim Ya itu kan ada video-video itu Harus dilihat Memang betul nggak wasitnya itu Kena suap Ya Atau kena ancaman Dari Tuan rumah Sehingga Kenapa dia kok Mainnya itu tidak Fair Sebagai seorang wasit Ya jadi perlu dilihat dengan komite Kalau memang ternyata Kesimpulannya itu Dia itu memang Tidak becus Dicurigai Ada semacam intimidasi Atau suap Ini juga harus dihukum Seumur hidup Tidak boleh jadi wasit Kalau ini berani dilakukan Kita angkat jempol Pada PSSI ya Angkat jempol ini Akan membawa Jalan Menuju yang benar Bagi PSSI Untuk Memajukan sepak bola Di Indonesia Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa like